Satu lagi nih Fems, menu tradisional yang memanfaatkan langsung sarang lebah. Menu ini bisa kita jumpai di desa Ngis, Kabupaten Karangasem, Bali. Kita makan bersama pakai ayam bakar madu, dibadukan dengan sayur daun belimbing dan sarang lebah Fems. Duh aduh, pesona kuliner dari Bali emang luar biasa. Ini dia Fems, bahan utama pembuatan belegode nyawan dari Karangasem. Dalam bahasa Bali, belegode ini adalah sayuran dari daun belimbing. Kalau nyawan ini berarti tawon atau lebah Fems. Wih, tunggu dulu. Bukan lebahnya yang dimasak kok, tapi tempat tinggalnya alias sarang lebah. Di sini, lebah menyimpan madu, polen, telur, larva, dan pupanya. Kalau diolah jadi masakan, enak lho. Rempah dan bumbu dasar khas Bali ini juga harus dilengkapi nih Fems. Tetap Fems, pakai bumbu basa genep alias bumbu genep. Setidaknya ada 15 rempah yang dipakai. Bumbu genep ini juga terbagi beberapa jenis Fems. Oh iya, daun belimbing, jangan lupa dipetik dari tangkainya ya Fems. Daun belimbing tua ini nggak masalah kok, asal masih segar dan daunnya masih utuh. Selanjutnya, aneka rempah ini dicacah kasar, kayak begini nih. Nggak perlu diulek-ulek lagi. Gabung semua bumbu jadi satu Fems. Tambahkan terasi dan sedikit minyak sayur. Lalu, remat-remat aja. Tujuannya bukan cuma untuk mencampur aja, tapi bisa mengeluarkan minyak dan rasa alami dari rempah. Berhubung bikin ayam bakar madu, siapkan juga nih ayam potong ini Fems. Gunakan basa genep sebagai campuran bumbunya, balur ke semua tubuh ayam. Sip deh, diamin dulu nih, biar meresap. Sebagian bumbu gendap yang tersisa, lanjut kita olah, tumis dalam minyak panas, hingga tercium aroma harum. Sip lah. Sekarang, giliran daun belimbing. Setelah dicuci bersih, tinggal direbus aja nih Fems. Nggak usah lama-lama biar teksturnya ini masih renyasa saat dimakan. Cukup 10-15 menit, daun belimbing rebus bisa diangkat. Daun belimbing selanjutnya, diperas kayak begini nih, biar nggak pahit dan lebih nikmat. Jangan sampai ada air rebusan yang tersisa ya. Nggak cuma medunya aja nih yang bisa dipanen, sarang lebah ini juga bisa dikonsumsi kok. Untuk menu bergudanyawan, pilih bagian sarang lebah yang warnanya putih Fems. Tapi yang berwarna kecoklatan, juga bisa dimakan kok. Bersihkan setiap sudut sarang lebah yang kotor. Lebah-lebah yang masih hinggap di sarangnya, sebaiknya jangan ikut dimasak Fems. Sarang lebah mentah langsung dicampur, bersama irisan daun belimbing rebus, dan bumbu basa genepnya. Mantap! Untuk lauk penampingnya, kita bakar ayam yang udah dibaluri bumbu basa genep. Lamanya proses pembakaran tergantung besar kecilnya api yang digunakan. Kalau mau enak, sebaiknya sih jangan dibiarkan api berkobar. Cukup panaskan ayam di atas bara api Fems. Cara ini emang butuh kesabaran nih, soalnya ayam bakal lebih lama matangnya. Kalau ayam sudah setengah matang, siapkan sarang lebahnya lagi ya. Kali ini madu di dalam sarang yang dimanfaatkan nih Fems. Wih dih, mantep nih! Ayam bakar madu langsung dari sarangnya. Madu alami dari dalam sarang, biasanya nggak terlalu banyak Fems, soalnya kandungan airnya juga sedikit. Asalkan udah cukup oleh si madu di sekujur tubuh ayam. Sip lah! Lanjut bakar hingga matang! Dan ini dia nih Fems, belagudanyawan dan ayam bakar madu dari Kabupaten Karangasem, Pulau Dewata Bali. Selain warga asli, mungkin hanya orang-orang bernyali aja nih yang berani mencobanya. Tapi yakin nih Fems, soal rasa, belagudanyawan ini enak banget Fems. Rasa daun belimbingnya enak dan renyah. Nyatu banget ya dengan campuran sarang lebah di dalamnya. Kalau kurang puas, bisa juga kok sarang lebah dimakan. Rasanya manis Fems, nggak jauh beda dengan sensasinya seperti rasa susu. Ayam bakar madu, jangan ditanya deh, rasanya top Marco top! Kalau berani coba, ayo ke Karangasem! Terima kasih.